Mengawali berita pertama, Pemirsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia bekerja sama dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah selenggarakan Seminar Nasional Peran Strategis Ormas Keagamaan dalam penanggulangan COVID-19. Upaya harus dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK bersama dengan Muhammadiyah selenggarakan Seminar Nasional Peran Strategis Ormas Keagamaan dalam menanggulangi COVID-19 di tanah air. Dalam Seminar Nasional kali ini sejumlah tokoh dan narasumber dihadirkan mulai dari Wakil Ketua MDMC Rahmawati Hussein, Amir Sahtambundan dari Unsuru MUI, Jimmy Sormin dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, serta tokoh dari Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Seminar Nasional dilakukan dua segmen offline dan online dengan menerapkan protokol kesehatan di mana para peserta offline harus melakukan rapi tes dan harus mematuhi protokol kesehatan, sedangkan untuk offline dilakukan secara virtual. Dalam Seminar Nasional kali ini membahas pentingnya peran Ormas Keagamaan dalam menanggulangi COVID-19, termasuk memberikan pencerahan hingga arahan mengenai bahaya COVID-19 yang kini kasusnya terus terjadi. Menurut Tim Kerja Seminar Nasional kali ini, Fauzan Amar peran Ormas Keagamaan dinilai sangat berpengaruh dalam memberikan masukan bagi masyarakat mengenai penanggulangan COVID-19 baik yang sifatnya preventif dan kuratif. Ia beranggapan Ormas Keagamaan melalui pendekatan keagamaan baik secara teologis dan praktis sangat tepat dalam menghimbau masyarakat tentang bahaya COVID-19. Seminar ini tentang peran strategis Ormas Keagamaan dalam penanggulangan COVID-19. Seminar ini penting karena bagian dari bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Ormas Islam, Ormas Keagamaan lainnya, di dalam menanggulangi wabah COVID-19, baik yang sifatnya preventif maupun yang kuratif. Dan ternyata pendekatan keagamaan, baik secara teologis maupun praktis itu sangat bagus sekali dalam menanggulangi wabah COVID-19 ini. Dan ini saya kira bagus untuk kemudian dikolaborasikan di antara sesama Ormas Keagamaan sehingga akan membantu pemerintah di dalam menanggulangi wabah COVID-19 ini. Dengan adanya seminar ini diharapkan para Ormas Keagamaan bisa saling bersinergi dan bertukar pendapat tentang penanggulangan COVID-19 di Indonesia dalam menyadarkan masyarakat perihal COVID-19.